Salam Satunya Li, Wani Halo Dulur Bonek Bonita, dimanapun kalian berada Senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini Pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya Terima kasih Oke, kita langsung saja Persebaya Update, Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Persiapan akhir, Persebaya bertekad perpanjang rekor tak terkalahkan lawan Persija Persebaya Surabaya akan meladeni Persija Jakarta Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Malam di Stadion Manahan, Solo Pada lanjutan Liga 1 2021, Pekan ke-9 Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut bahwa laga ini akan berjalan seru Itu tidak lepas dari rivalitas dua klub yang terjadi selama ini Belum lagi calon lawan sedang dalam motivasi tinggi setelah di laga terakhir Menang 2-3 atas Madura United tanggal 22 Oktober 2021 Sementara Persebaya di laga terakhir hanya meraih hasil imbang 1-1 atas Persela Lamongan Tanggal 21 Oktober 2021 Setelah menang kemarin, tentunya Persija memiki satu kepercayaan diri cukup tinggi Menurut saya pertandingan akan berjalan seru Persija juga tim bagus, terang Aji Santoso Melihat catatan pertemuan dua tim, Persebaya memang lebih diunggulkan Dari total 5 pertemuan di 5 laga terakhir, Persebaya menang di 3 laga, 2 laga lainnya berakhir imbang Targetnya pengen menang? Itu pasti, tapi yang terpenting bagaimana anak-anak maksimal Bisa dapat poin, 1 atau 3 lebih bagus, papar Aji Santoso Meski unggul rekor pertemuan, melihat kualitas komposisi lawan Aji menyadari bahwa laga ini tidak akan mudah Meski akan menjadi laga sulit, Aji menegaskan bahwa laga nanti malam tidak akan menerapkan man-to-man marking Meskipun ia tidak memungkiri bahwa beberapa pemain mendapat perhatian lebih karena menjadi pemain kunci lawan Semua pemain Persija harus kami waspadai, tapi tetap tidak akan melakukan man-to-man marking, tegas Aji Hanya saja beberapa pemain memang perlu mendapat perhatian terutama si Marco Simic dan Rico Simanjuntak Karena menurut saya mereka salah satu pemain kunci dari Persija, pungkas Aji Santoso Menjelang melawan Persija, Aji Santoso mengakui persiapan timnya sudah cukup baik Akan tetapi ia dikejutkan dengan kabar buruk tentang Bruno Moreira Ia menyampaikan bahwa Bruno tidak bisa tampil melawan Persija Jakarta Sebenarnya persiapan kami sudah cukup bagus, tetapi saya ini dikejutkan dengan berita Kalau si Bruno tidak bisa main melawan Persija, yang aturannya memang dalam kartu merah itu satu kali tidak boleh main, kata Aji Santoso Tetapi saya belum mendapat penjelasan Bruno tidak boleh main Saya baru mendapat informasi dari manajemen kemarin pagi, sehingga kemarin itu kami melakukan taktikal melawan Persija menggunakan Bruno, ujarnya Kabar tersebut diakui Aji Santoso membuat kerepotan, akan tetapi ia mengaku siap secara keseluruhan Tetapi setelah sarapan pagi, saya mendapatkan informasi bahwa Bruno nggak bisa main, kata Aji Santoso Ini yang membuat kami sedikit kerepotan juga, tapi secara keseluruhan tim kami siap, ujarnya mengakhiri Bruno mendapatkan kartu merah saat Persebaya Surabaya mengalahkan Persikura Jayapura dengan skor 3-1 pada Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 Saat pertandingan Pekan ke-8 otomatis Bruno sudah tidak tampil saat Persebaya bermain imbang 1-1 Melawan Persela pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Oke Dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam Satunya Li, Wani Terima kasih telah menonton